Tribuner sekiranya 490 peserta mengikuti kejuaraan tekondo Liga Patriot Kota Bekasi di Hall Basket Gelanggang Olahraga atau Gor Kecemetan Bekasi Selatan, yakni pada selasa 18 Juni 2024. Ketua pelaksana, Ahmad Saljo, mengatakan bahwa ratusan peserta itu terdiri dari usia dini 3 tahun hingga 17 tahun. Adapun seluruh peserta dibagi dua kategori, yakni pemula dan prestasi. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Bekasi. Tri Adianto, silakan untuk laporan lengkapnya. Siapaan Adila, total 490 peserta mengikuti turnamen Liga Patriot Tekondo Kota Bekasi antar pelajar sekolah Bekasi, yang dimana nantinya ratusan peserta tersebut akan dipilih atau disarik 41 atlet terbaik untuk mewakilkan Kota Bekasi untuk Olimpiade Olahraga Siswa Nasional atau O2SM di tingkat Jawa Barat bulan Juni 2025 mendatang. Dan pelaksanaan pada Liga Patriot Tekondo Kota Bekasi diisi oleh usia, yakni mulai dari paling rendah 3 tahun hingga paling tinggi 17 tahun. Dan mereka dibagi atas dua kategori, yakni kategori pemula dan prestasi. Dan pemula, bisa diketahui, pemula ini yang bergabung di sabuk putih dan sampai sabuk kuning. Dan kemudian mereka yang sudah mempunyai keberanian untuk melakukan kompetisi, langsung diikutsertakan di kategori pemula. Lalu untuk sabuk tinggi, yakni sabuk warna hijau hingga sabuk merah, itu dimasukkan ke dalam kategori kelas prestasi. Dan nantinya, dari pemenang tersebut, juga akan disarik beberapa pemain terbaik untuk kemudian nantinya dikirim ke Korea Selatan untuk dilakukan pelatihan di SEM 6 Siti. Dan juga nantinya atlet tersebut akan dilatih dan kemudian akan ditandingkan di Korea Selatan dan untuk menambah jam terbang mereka sebagai atlet. Dan diharapkan juga oleh ketua pelaksana yang merupakan acara per tahun sekali ini, diharapkan ke depannya atlet tekodo, khususnya dari pembibitan akan bertambah lagi jumlah peserta yang berdaftar. Mengingat di setiap tahunnya, secara presentasi berdaftar terus bertambah. Dan diharapkan pencapaian target seribu berdaftar bisa didapat di tahun 2025. Itu saja rekan Adila yang bisa saya sampaikan dan kembali ke studi. Baik, terima kasih rekan Randy untuk laporan legapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuner, suartuan kami telah menghimpun wawancara bersama ketua pelaksana, yakni Ahmad Salju dan ketua KONI Kota Bekasi, Tri Adianto. Berikut untuk tayangannya. Baik, perkenalkan saya dengan Ahmad Salju sebagai bidang pertandingan di pengurus cabang tekwondo Indonesia Kota Bekasi. Baik Bang, bisa dijelaskan yang terkait hari ini kejuaraan tekwondo antar pelajar sekota Bekasi itu acaranya seperti apa sih Bang? Ya, acara ini dikemas khusus untuk tingkat pelajar di Kota Bekasi yang kita laksanakan selama dua hari, tanggal 18 Juni sampai dengan tanggal 19 Juni 2020. Untuk pelajar sendiri yang bisa memenuhi syarat untuk tanning itu, ada syarat khusus? Ya, untuk di pertandingan ini, untuk di kejuaraan ini, kita mulai dari usia TK, usia Dini. Sekitar 3 sampai dengan 5 tahun kita sudah adakan kejuarannya. Sampai dengan usia SMA, 14 sampai dengan 17 tahun. Kategorinya usia pemula dan pemula? Ya, jadi untuk kategorinya kita bagi dua, kategori pemula dan kategori prestasi. Jadi yang pemula itu untuk para tekwondo yang baru bergabung. Tentunya upaya KONI dan juga BK Pekwondo persiapkan diri bibit-bibit yang akan kita persiapkan menjadi atlet tekwondoin, yang maupun nanti berpiprah di tingkat level nasional dan juga regional Jawa Barat. Dan pada akhirnya kita juga punya kemampuan untuk menunjukkan apa namanya prestasi di tingkat dunia. Kita ada di pengalaman, ya bahwa dengan hasil kejuaraan seperti ini, nanti akan dicari yang terbaik dan kita persiapkan. Nanti bulan Oktober akan kita kirimkan ke Korea. Kita langsung di sana. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.